Kelenteng bersejarah Kongfuk Miao yang terletak di jantung kota Mentok, Bangka Barat, menggelar acara makan bakso gratis dalam rangka hari jadi ke-204 tahun berdirinya rumah ibadah umat Konghucu tersebut. Ratusan warga Mentok mengantri di depan pintu masuk kelenteng untuk mendapatkan kupon bakso. Petugas keamanan dari jajaran Polsek Mentok sempat kewalahan mengatur antrian. Lantaran padatnya warga berdesakan mengantri mulai dari orang tua, remaja hingga anak-anak. Pihak Panitia Kelenteng juga menyediakan jamuan makan untuk tamu warga Tionghoa. Di dalam sedikitnya seribu porsi mangkuk bakso sapi disediakan pihak Panitia. Pengunjung tidak hanya dari kalangan umum warga Mentok, namun dari kebupaten lainnya, termasuk dari kota Pangkal Pinang bahkan dari Palembang, Sumatera Selatan, berkunjung sembari berwisata ke tempat peninggalan sejarah yang sudah berusia dua abad tersebut. Yang ke-204 tahun, di tahun 2004. Nah, ulang tahun ini juga memperingati ulang tahun Hai Pak Pung, berarti penghuni pertama tempat ini ya. Nah, dalam momen ini kami coba berbagi dengan aksi bakso, seribu bakso ya, seribu porsi bakso berbagi untuk umum. Namun dibalik itu, di dalamnya tetap ada ritual menurut percayaan kewujud, kemudian juga ada beberapa konsumsi Cines, itu perjamuannya untuk ke tamu tahunan. Makan apa tuh? Hanya sekali ya? Antrinya panjang nggak tadi? Berapa jam? Berapa jam antri tadi? Kupon apa itu? Kupon makan bakso. Makan bakso gratis ya? Oh, kue kupon. Oh, dalam rangka apa ini? Hah? Dalam rangka apa makan gratis? Dalam rangka lontak hukun kue kenteng. Lonteng. Lah dapat kupon? Loh, lagi nunggu. Acara makan bakso dan kue gratis untuk menyemarakan hukun kenteng ke-204 tahun berlangsung kondusif, dengan mendapat penjagaan dan pengamanan dari pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.